Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat NBFB untuk pribadi maupun untuk perusahaan tapi seperti biasa ya sebelum kita mulai, untuk teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di channel ini, kita akan bahas berbagai hal sebutan legalitas dan tulisan usaha sub indo by broth3rmax 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 baik kita mulai saja ya sebelum kita mulai syarat-syaratnya bagaimana cara membuat NBFB kita akan bahas dulu tentang apa sih fungsi dari NBFB itu jadi kalau NBFB itu fungsinya yang pertama tentu saja sebagai identitas 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 wajib pajak bila ingin menjalankan kewajiban dan berpajakannya terus yang kedua juga fungsinya kalau seumpama kita misalnya mau berusaha mengurus perusaha atau mengurus perusahaan atau membuat perusahaan juga dibutuhkan NBFB untuk menghasilkan penghasilan ya jadi penghasilan itu ada kewajiban untuk membayar pajak maka kita membutuhkan NBFB untuk membayarkan kewajiban perbajakan kita lalu kalau teman-teman misalnya pribadi itu ingin melawan pekerjaan itu juga dibutuhkan NBFB maka kita akan dapatkan penghasilan ya dan perusahaan tanpa kita bekerja juga berkewajiban untuk memotong pajak ikan sehingga biasanya kalau kita mau melawan pekerjaan maka salah satu saatnya adalah kita memiliki NBFB lalu yang terakhir adalah di beberapa fasilitas publik ya untuk mengakses fasilitas publik kita juga dibutuhkan NBFB misalnya kalau kita mau buka rekening buka rekening bank itu juga sekarang danyakan NBFB kalau kita mau keluarnya jadi danyakan NBFB terus kalau kita mungkin mau BPJS juga beberapa fasilitas publik lain ya itu juga sekarang membutuhkan NBFB ya jadi itu fungsi-fungsi kalau teman-teman kenapa kita harus memiliki NBFB atau nomor komo selanjutnya adalah kalau orang pribadi bagaimana sih syarat dari kalau kita mau membuat NBFB untuk orang pribadi syaratnya yang pertama adalah identitas 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 terdiri dari EKTP ya dan Kartu Keluarga biasanya ada 2 identitas yang dibutuhkan ya untuk verifikasinya yaitu KTP dan Kartu Keluarga yang kedua adalah cukup datang saja ke kantor KTP terdiri tempat kita berdomisi ini dan biasanya nanti ada yang perkecamatan ada yang perkecamatan kerja tinggara dari teman-teman semua ya silahkan datang saja ke KTP terlepas lalu nanti teman-teman harus mengisi formulir yang pulang pagi seperti ini tapi formulirnya teman-teman bisa dapatkan ya di link bawah ya di link deskripsi jadi kami sertakan kalau teman-teman yang mau apa namanya mengunduh ya linknya bisa disuruh di rumah bila ketahuan sebenarnya tidak terlalu sulit juga sehingga yang ditanyakan hanyalah nama alamat tempat tinggal pekerjaan dan lain sebagainya teman-teman bisa isi saja sesuai dengan apa yang diminta ada surat pernyataan menjalankan usaha ya seperti ini juga nanti surat pernyataan ini juga teman-teman bisa download ya di deskripsi oke jadi ini untuk apa namanya menjelaskan ya teman-teman itu sumberapa hasilnya dari mana apalurah saha atau dari pekerjaan oke nah bagaimana jika untuk NPWP badan NPWP badan baik PT CV dan sebagainya itu orang-orang banyak disebutnya dengan NPWP badan syarat-syarat untuk membuat NPWP badan yang pertama adalah KTP dan NPWP dari penanggung jawabnya KTP dan NPWP dari penanggung jawabnya ya jadi kalau ASR itu mungkin ketuanya kalau CV itu direkturnya atau wakil direktur boleh yang jelas dia adalah pengurus ya atau penanggung jawab dari badan tersebut ya PT juga gitu ya direkturnya boleh lalu yang kedua adalah akta pendiriannya juga saja kalau PT ya akta pendirian PT CV dan ASR kemudian yang ketiga itu SK nya juga di bawah apa namanya kalau ini juga mengisi formulirnya seperti ini nanti formulirnya badan ya dikatakan tidak ada nanti formulirnya juga saya sertakan di link restripsi ya untuk teman-teman bisa download kemudian juga mengisi juga surat ini pernyataan berusaha ya surat pernyataan disini menjelaskan bidang usahanya apa jadi bidang usaha ini nanti berkaitan dengan apa namanya jenis perpajakan yang nanti dikenakan teman-teman jadi kalau perdagangan dan jasa itu kan beda jenis perpajakannya oke nah inilah fungsinya nanti dari sini kalau teman di apa namanya ditentukan di awal ya jenis pajak seperti apa yang berlaku pada kegiatan usaha teman-teman semua sebenarnya juga surat keterangan domisili biasanya itu juga di berkaitan terpajak masih minta walaupun saat ini di beberapa kota sudah menghapus surat keterangan domisili dan itu bisa diganti dengan izin lokasi yang ada di OSS atau bisa juga dengan ada beberapa yang memang surat ini saja yang pengganti surat keterangan lusaha ini juga bisa jadi penggantinya jadi sudah tidak perlu lagi menggunakan surat keterangan domisili jadi tergantung di maka teman-temannya kalau ini ya kalau di daerah kami di Bandung kota Bandung itu sudah tidak pakai domisili tapi Kabupaten Cimahi Kabupaten Bandung itu masih pakai surat keterangan domisili dari kelurahan kalau kota itu biasanya sampai di daerah kami lalu yang terakhir ada stempel jangan lupa kalau untuk badan itu membawa stempel jadi semua formulir ini penggisiannya itu selain diterangani oleh di bagian terakhir sini ada tanda tangan dari penang menjawab atau direkur ya di sini ada itu juga stempel kalau untuk badan itu harus di stempel jadi jangan sampai datang ke kantor panjang itu kadang-kadang kan ngantrinya panjang karena masalah stempel saja kita harus balik balik berkali-kali ke kantor panjang termasuk surat keterangan ini juga di stempel ya di stempel menggunakan stempel basah jadi kalau untuk badan itu membawa stempel lalu yang terakhir adalah kalau semuanya dikuasakan maka yang dikuasakan itu membawa surat kuasa dan surat kuasanya itu ditentang aja semuanya juga di stempel juga ya jangan lupa di stempel nah untuk badan itu ada juga di sini keterangan bendahara ya bendahara dari lembaga ya sarnya atau siapa jadi kalau mungkin nanti tidak direkturnya mengurus pajak misalnya diurus bagian keuangan ataupun sukar keuangan nah di sini juga ada diisikan ya data bendahara ya siapa namanya identitasnya alamat KTP dan sebagainya setandar aja sih isinya jadi temen-temen bisa lihat sendiri silahkan nanti di download saja di link yang sudah kami sediakan di bawah ya jadi temen-temen bisa pelajari dulu ya formulernya apa saja yang diisi seperti itu untuk online juga kurang lebih sama nanti yang diisi juga seperti ini oke itu saja kurang lebih yang bisa kami jelaskan untuk mengulai bagaimana cara membuat NPWP dari perorangan maupun badan kalau temen-temen butuh bantuan temen-temen juga bisa cek kami jadikan satu ya dengan download formula-formulnya ini ya terima kasih banyak sudah selesai video ini jangan lupa juga oleh subscribe channel kita akan share lagi informasi seputar legalitas dan beberapa usaha lainnya makasih banyak sukses terus buat Anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih